KIAI Haji Salahuddin Wahid menjadi duka bagi kita semua, namun seperti apa sosok Gusola di Pondok Pesantren Tebuireng berikut liputannya. KIAI Haji Salahuddin Wahid atau yang sering kita kenal Gusola ini merupakan sosok yang disiplin. Menurut informasi dari Gus Fahmi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Gusola menjadi sosok inspiratif. Bahkan Gusola ini telah melakukan parubahan pada Pondpes Tebuireng yang dimana juga dicontoh oleh beberapa Pondok Pesantren lainnya. Rasionalannya, sesuatu itu memang harus rasional, karena mungkin ini di jasa, di pendidikan beliau yang insinyur ya, jadi itu harus rasional. Sehingga ketika berubahan-berubahan yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng, ini dari sisi fisik mungkin awalnya mungkin ada yang tidak bergenar, tapi ketika beliau melakukan itu, lama-lama bisa menerima dan justru sekarang ini banyak dicontoh oleh beberapa Pondok Pesantren lainnya. Selain itu juga, sebelum kepergian Gusola mengirimkan pesannya kepada Gus Fahmi. Tentu beliau ini terakhir kemarin ingin mendirikan, kalau ada SMP Sain, ada MTS Sain yang dibawa ke belakang, dan sekarang secara-cara proses pembangunan. Kemudian beliau menjadi eksekutif produser film Jejak Langkah Dua Ulama. Dan kemarin kita saya ke Jakarta, itu bilang, mau review film itu. Ya, sebetulnya gak elok juga karena beliau dalam kondisi sakit, kita nonton film, tapi ini keninginan beliau. Jadi keninginan beliau akhirnya kami berbondok-bondok datang untuk mereview film. Yang bisa untuk mengetahui situasi terkini di Pondok Pesantren, Tebu Irang, reporter kami Lutfi sudah berada di Jombang untuk melaporkan langsung suasana terkini di Pondok Pesantren, Tebu Irang. Selamat pagi pemirsa, kabar duka datang dari cucu pendiri Nadatul Ultama, Nadatul Ultama, Hashim Asyari, yakni Almarhum Salahuddin Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Saleh. Almarhum Gus Saleh wafat pada minggu malam, yakni pada pukul 20 lebih 55 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Harapan kita, Jakarta. Dan untuk saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren, Tebu Irang, Jombang, Jawa Timur. Dan untuk di Pondok Pesantren, Tebu Irang, suasana duka sangat terlihat mendalam di sini. Bagaimana suasana di sini terlihat dari toko publik dan juga para pelayat, mulai dari para santri dan juga para alumni dari Pondok Pesantren yang sudah mulai berdatangan dari sejak pagi tadi. Dan juga bacaan tahlil dan juga doa sudah mulai terpemandangkan sejak pagi tadi. Dan juga untuk menunggu kedatangan Almarhum, yakni untuk saat ini pada pukul 8 lebih, Almarhum telah diperangkatkan dari kediaman beliau yang berada di Jakarta menuju ke Bandara Halim Perdana Kesuma. Dan juga akan direncanakan sampai ke Pondok Pesantren, Tebu Irang, Jombang ini sekitar pukul 2. Dan kemudian nanti akan dikepulikan pada pukul 3 sore, pada pukul 3 sore. Dan untuk saat ini untuk menunggu kedatangan Almarhum, di sini telah dipersiapkan berbagai persiapan. Salah satunya seperti yang dibelakang saya, persiapan pemakaman untuk Almarhum telah dipersiapkan. Dan juga rencananya untuk Almarhum akan disemayamkan atau akan dimakamkan bersebelahan dengan Almarhum Gus Duri yang dimana beliau merupakan kakak dari Agus Saleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Pondok Pesantren, Tebu Irang, Jombang langsung.